Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Awisyal Kali ini saya akan menge-vlog Tugu-Tugu dan Prasasti Tempatnya di dalur Dalur ke Donggalar, Ngau ya Dan disini itu ada Tugu baru ya Yaitu Tugu Persaudaraan Setiahati Terhati Empat menjuru, besar sekali Yuk itu kita nge-vlog kali ini Kita mendekat ya untuk melihat Tugu-Tugu dan Prasasti Yang ada disini loh Tuh di belakang saya keren banget ya guys Kita mendekat dan disini ada Tugu Legendaris, Tugu Tupa ya Nah itu Tugunya saya keren banget Dan disana itu guys Wah Gunung Lawia itu disana Dan udara disana secuk sekali Oh keren Nah itu untuk kita mendekat Untuk melihat Tugu-Tugu dan Prasasti Yang ada disini Dan jangan lupa ya like, subscribe, Miftah TV Awisyal Like kalau kalian suka video ini Dan share ke teman-teman Nanti habis ini kita nge-vlog ke jalur Arah Ngawi ya Itu kesana Nanti terus ke Arah Ngawi Dan disana itu banyak tubuhnya Yuk ikuti saja Jangan lupa like, subscribe, Miftah TV Awisyal Like kalau kalian suka video ini Dan share ke teman-teman Come on Yuk kita mendekat guys Nah ini Tugunya Tugu persaudaraan Setia hati terhati Besar sekali Keren Pokoknya Nah ini tempatnya Pastr 1922 Ada patungnya juga guys Keren Senipol Nah nanti kita ke arah sana Dan suadaranya sangat pegunungan Itu gunung lawu guys Itu gunung lawu guys Nah keren banget ya Tugunya Yuk kita lanjut Untuk nge-vlog Tugu dan jalur ini Come on Yuk guys kita lanjut Untuk vlog kali ini Ini tempatnya di depan kita Ada Tugu Persaudaraan Seti hati terhati Wah besar sekali Dan ini disana gunung lawu Udah yang sangat sejuk sekali Yuk kita mengutuk Nge-vlog kali hari ini ya guys Ini tempatnya ini Di jalur Kedunggalar Nah ini kita gunakan Si Blacky Yaitu CRF 150L Salam hormat ya Untuk PSJT Sini Tepatnya di Persaudaraan Setia hati terhati Wah itu keren banget ya Untuk tugunya Ini tugu baru guys Ini Dua tahun yang lalu Saya lewat sini Belum Berdiri nih tugunya Nah ini keren banget ya Wah joss Yuk kita lanjut Untuk melihat Tugu Dan Prasasti Yang ada di jalur ini Kita ke arah sana ya Disana Nanti banyak tugunya juga kok Come on Kita menekan si Blacky Yaitu CRF 150L Halo saudara-saudaraku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Mengajak anda Untuk menge-vlog Tugu-tugu Dan Prasasti Di jalur ini ya Tempatnya di jalur Ini Kedunggalar Nah ini Searah sana Nanti arah Kedunggalar Nah di Kedunggalar ini Kemarin banyak yang terkes Ya mas Di Kedunggalar Barangawi Itu banyak tugunya Ya mas Nah itu banyak yang terkes Dan mungkin hari ini Saya akan mengajak anda Untuk Meng-vlog Tugu di jalur ini Untuk vlog sebelumnya Itu Jadi channel saya Itu Di arah Gunung Lawi ya guys Nah ini Kita Buka arah Jalur ini Tempatnya di jalur Lereng Lereng C'mon Begitu saja Dan jangan lupa ya Like subscribe Mifta TV Official C'mon Ini Nanti itu Ke arah sana Nanti ke arah Kota juga Keren banget Pokoknya Ke arah Ke Tunggalar Ke Tunggalar Ini Tempatnya Tau Tunggalar 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 Sekarang Sekarang Udah Ada Komnya Keren banget Ini Kita Lewat Pasar Ketunggalar Juga Pokoknya Jangan lupa Ya Like Subscribe Mifta TV Official Kalau Konsep Gini Share Ke Tempat C'mon Nah ini Jalanya Sangat Brotal Brotal Sekali Ya Nah ini Dia Kita Nanti Disana Ada Pasar Tunggalar Kita Udah Melihat Tugu Dua Tugu Besar Sekali Disitu Dan Di Sebelah Perempatan Tadi Ada Tugu PSHT Besar Sekali Juga Oh Ternyata Ini Ada Terongan Tol Guys Dulu Saya Lewat Sini Belum Ada Tol Itu Gunung Lawu Keren Banget Ya Ini Dalam Tol Dan Lur Solo Ini Ada Tugu Persaudaraan Seti Trate Jalur Solo Nah Ini Dia Keren Untuk Pemandang Sangat Keren Jalur Kedung Galar Nkawi 4 4 Tahun Guys Gak Pernah Lewat Sini Sekarang Keren Dulu Jalannya Sangat Lebut Sekarang Sudah Dicar Ternyata Nah Ini Ini Sel الس kita eksplorasi menuju arah Ngawi nah di depan ini kita sampai melewati jalan besar ya Jalan Madi ke sana ke Ngawi ke Madiun juga bisa anak serabah ya kalau ke sana ada Solo seragen Solo Raya ya gitu guys ya ini ada pertigaan kita nanti belakang kanan aja ya guys dan dibalak kanan itu banyak tubuhnya juga kita sekalian vlog mumpung libur las pokoknya kita hari ini bikin konten nah ini dia wuiz arah gedung galer punya nah ini ada Tugu yang keberapa ya guys ini ada tempatnya di desa kebon desa kebon ya 2007 ini ada Tugu persaudaraan setiap hati terhatinya keren banget ya ojo seneng ngawi oleng lian apa alane suwe ngawi seneng ngelian ya pesan dari ini untuk PSHT disini salam hormat ya dari saya semoga PSHT disini selalu jaya Guyu perukun nah disitu ada Tugu lagi guys nah ini Tugu persaudaraan setiap hati terhati keren banget ya desa kebon 2009 kiri kanan ada Tugu PSHT nya juga salam hormat untuk PSHT kebon selalu Guyu perukun selalu kompak dan selalu jaya pastinya yuk ikuti saja terus vlog kali ini comment ya untuk PSHT kebon dibawah ini oke cukup sekian ya guys untuk vlog video kali ini terima kasih saudara-saudaraku dimana pun kalian berada untuk menonton video saya semoga kalian diberi kesehatan rezeki lancar sehat selanjutnya dari KSPI salam dari PSHT ya semoga PSHT disini selalu jaya KSPI saya PSHW jaya dan salam hormat untuk semua pertumbuhan yang ada disini oke terima kasih ya komen dibawah pokoknya salam persaudaraan terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dadah